Pastu Aum Anubadrah Kertawa Yantui Swatah Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru Akhir-akhir ini beredar sebuah video viral dari WA-WA grup Banjar, WA-WA grup komunitas Bahkan ke WA pribadi Sebuah analisis yang mengklaim sebagai analisis filsafat Yang pada intinya menyatakan bahwa agama mayoritas di Bali saat ini bukanlah agama Hindu Itu konon karena praktek keagamaan di Bali itu adalah praktek agama lokal yang berbeda dengan Hindu di India Sebagai orang Bali yang lahir di Bali, besar di Bali, mengenyam pendidikan agama dari SD, SMP, SMA Hingga membeli buku-buku, berbagai macam buku, membaca buku dari berbagai penerbit dan dari berbagai penulis Saya merasa perlu memberikan beberapa klarifikasi terkait dengan video tersebut Pertama-tama tentu saya ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada pembuat video Yang secara jujur mengakui bahwa tidaklah adil untuk menilai agama Hindu dari perspektif dari kacamata agama-agama lain Pengakuan itu penting dan perlu diapresiasi Karena pada kenyataannya memang demikian Agama Hindu bukanlah agama hukum Itu penting untuk digariswawahi karena itu yang membedakan Hindu dengan agama lain Agama Hindu justru menempatkan hukum dalam kitab hirarki level kedua Lalu apa yang pertama dalam hirarki kitab-kitab suci Hindu adalah justru kitab seruti Yang paling banyak muatannya adalah muatan filsafat Dalam hal ini tentu filsafat ketuhanan Ada enam aliran filsafat Hindu Saking begitu intensnya diskusi filsafat dalam tubuh Hindu Sampai timbul enam aliran filsafat yang disebut dengan sadarsana itu Itu menandakan bahwa yang paling intens dibahas dalam Hindu adalah justru filsafat bukan hukum Sehingga Hindu dalam kesehariannya dalam praktek-praktek keagamaannya Kita tidak pernah lihat orang Hindu bertengkar karena masalah pakaian misalnya Karena pakaian adalah urusan sangat-sangat temporer yang berubah dari zaman ke zaman Dan dari tempat ke tempat yang lain Kalau kita ke kutub misalnya Kita harus menyesuaikan pakaian kita dengan pakaian orang eskimo Tapi kita tidak perlu menjadi orang eskimo Kita ke pantai kita akan lebih nyaman menggunakan kaos oblong Kita ke kolam renang kita mungkin lebih akan nyaman menggunakan bagi yang perempuan menggunakan bikini Itu adalah masalah pakaian yang sangat-sangat temporer Hindu tidak terlalu membahas yang seperti itu Kitab suci Hindu kalau urusan pakaian misalnya hanya menyatakan kita harus berpakaian yang rapi Selebihnya sudah tidak dibahas Rapinya seperti apa? Ya sesuai dengan WIWK kita sebagai manusia Yang paling dibahas oleh Hindu adalah Sekali lagi adalah kaitannya dengan filsafat Filsafat Nah inilah yang kadang-kadang tidak dipahami, disalah mengerti Karena yang muncul ke permukaan memang adalah hal-hal ritual Hal-hal yang berupa praktek-praktek keagamaan Nah ini memang berbeda antara Bali dengan India Tetapi esensinya, intinya filsafatnya tentu sama Nah Hindu dalam hal ini memiliki tiga kerangka dasar Ini penting yang harus disampaikan, yang harus dipahami oleh orang di luar Hindu Hindu memiliki tiga kerangka dasar agama Hindu yaitu Pertama adalah tatwa Tatwa ini adalah filsafat Yang kedua adalah susila Susila ini etika Yang ketiga adalah ritual Nah apa yang sama dari seluruh Hindu di seluruh dunia adalah Filsafatnya Tatwanya Sedikit etika mungkin Beberapa etika sama, beberapa etika Tidak sama Dan dalam hal ritual berbeda Sangat berbeda Sangat berbeda Jangankan Hindu India dengan Hindu Indonesia Sesama Hindu di Indonesia juga berbeda-beda Hindu Tengger berbeda dengan Hindu Bali Hindu Bali berbeda dengan Hindu Kaharingan Prakteknya yang berbeda, ritualnya yang berbeda Etikanya sebagian sama, sebagian berbeda Filsafatnya sama Semua umat Hindu di seluruh dunia dari berbagai bangsa, berbagai ras, berbagai suku Mempercaya setidaknya lima hal Yang pertama adalah percaya terhadap adanya Brahman atau Tuhan Yang kedua percaya terhadap adanya Atman Dan termasuk bagaimana hubungan antara Brahman dengan Atman Yang ketiga percaya terhadap adanya karma pala atau hukum karma Yang keempat percaya terhadap adanya punar bawah atau reinkarnasi Dan yang kelima percaya adanya moksa Lima hal ini diperyakini, dipercayai oleh umat Hindu dari berbagai suku, bangsa Dari berbagai ras Percaya terhadap lima hal ini Karena ini adalah lima dasar keyakinan yang diakini oleh semua umat Hindu Kemudian apa yang sedikit sama, yang sedikit berbeda Ialah etika Misalnya tentang etika, panca yama berata, panca niama berata Berpikir, berbuat, berkata yang baik Itu diyakini oleh semua umat Hindu Kemudian apa yang sedikit berbeda adalah Misalnya tentang Trihita Karana Istilah Trihita Karana yang begitu termasyur itu Hanya ada di Bali Di India tidak ada istilah Trihita Karana Meskipun sebenarnya Trihita Karana itu secara konsep dia adalah turunan dari weda Karena dalam bagawar kita Farcudewa Krishna bersabda, aku adalah panas pada api Aku adalah rasa pada air, aku adalah pemberi hidup pada semua yang hidup Oleh karena itu, karena mempercayai Tuhan ada pada semua Maka umat Hindu di Bali membangun harmoni yang sama antara manusia dengan Tuhan Manusia dengan alam, manusia dengan sesama manusia Karena pada ketiga entitas itu ada Tuhan yang sama Kemudian apa yang total berbeda, yang totally different antara orang Hindu di berbagai Ra, suku, bangsa adalah tentang ritual Kenapa ritual berbeda? Kalau kita analisis ritual sepenuhnya Atau kebanyakan ritual adalah tentang perayaan peristiwa sejarah Sementara Hindu mempercaya bahwa Tuhan yang dipercaya oleh umat Hindu India Tuhan yang percaya oleh umat Hindu Jawa Tuhan yang dipercaya oleh umat Hindu di Bali Adalah Tuhan yang sama Tuhan yang bersabda Aku adalah sama pada semua makhluk Bagiku tidak ada makhluk yang terbenci atau yang tercinta Tapi bagi mereka yang memuja aku dengan sepenuh hati Maka mereka ada di dalamku dan aku ada di dalam mereka Tuhan ini adalah Tuhan yang sama Yang dipuja oleh umat Hindu di Bali Yang dipuja oleh umat Hindu di Jawa Yang dipuja oleh umat Hindu di India Tuhan yang sama pula Sudah memberikan pencerahan, tuntunan, jalan terang Pada berbagai suku, pada berbagai bangsa Lewat perjalanan sejarah mereka masing-masing Oleh karena itu Masing-masing suku itu Merayakan sejarahnya masing-masing Dan tidak perlu merayakan sejarah orang lain Sehingga Hindu misalnya tidak memiliki Hari Raya Internasional yang dipercayai oleh Yang dirayakan secara bersama-sama oleh Masing-masing semua suku, semua ras, semua bangsa Kenapa? Sekali lagi karena mereka memiliki sejarahnya masing-masing Yang harus mereka merayakan agar mereka tidak tercerabut dari akar budayanya Kemudian dalam video yang sama juga disebutkan Tentang persembahan umat Hindu di Bali yang indah Yang menggunakan bunga, buah, lucu-lucu Di India tidak Itu tidak 100% benar Karena di India juga menggunakan bunga, menggunakan buah dalam persembahannya Bahwa bentuknya berbeda ya Karena Bentuk ya tergantung selera masing-masing Dia turunan yang sama dari Sebuah konsep yang sama Sebuah filsafat yang sama Karena dalam Bagawat kita Tuhan bersabda Barang siapa yang mempersembahkan kepadaku Sekuntum bunga, setangkai daun, sebiji buah-buahan, setetes air Aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci Kemudian karena orang Hindu di Bali Jiwa seninya tinggi Maka sebiji buah itu dipilihlah buah berbagai macam buah Yang indah-indah, yang ranum-ranum Dipersembahkan Kemudian Sekuntum bunga Dipilih bunga yang indah-indah Yang banyak diatur tempatnya sedemikian rupa Dan Setangkai daun Yang seharusnya cuma setangkai daun Dipilih daun janur yang baik, yang indah Dirangkai Dijahit sedemikian rupa Jadilah dia rangkaian persembahan yang indah Karena dia adalah ekspresi dari bakti, dari cinta yang tulus Maknanya sama Berasal dari seloka yang sama Barang siapa mempersembahkan kepadaku Seperangkai daun, sebiji buah, sekuntum bunga Aku terima sebagai persembahan dari orang yang berhati suci Konsepnya sama Turunannya berbeda Sekali lagi Ritualnya berbeda Filsafatnya sama Kemudian terakhir Dalam video yang sama disebutkan Tentang Tuhan di India berbeda-beda Tuhan di Bali juga pasti nanti akan dibilang berbeda Betul Dari personifikasi Tapi semua orang Hindu memahami Konsep Tuhan yang nirgunam Dan konsep Tuhan yang sagunam Konsep Tuhan nirgunam adalah Tuhan yang acintia Dia yang tidak terpikirkan Dia yang tidak memiliki sifat Dia yang netral Dia yang maha memenuhi segalanya Tidak terpikirkan Tapi bagaimana kita manusia yang berpikir Yang tidak bisa berhenti berpikir Memuja dia yang tidak terpikirkan Coba saya sampaikan pada Anda Tolong jangan memikirkan Seekor kucing hitam Apa yang terlintas dalam pikiran Anda Kebanyakan orang akan Tiba-tiba terlintas kucing hitam Padahal instruksinya adalah Jangan memikirkan kucing hitam Begitulah cara kerja pikiran Para maharasi Mengetahui cara kerja pikiran ini Sehingga setelah melalui yoga ribuan tahun Melalui meditasi Melalui renungan-renungan suci Akhirnya mereka mengalami realisasi kebenaran Mengalami anubawa Dan dalam anubawa itulah mereka Menemukan bentuk-bentuk personifikasi-personifikasi Yang kemudian digambarkan Dan umat diizinkan Menggunakan bentuk-bentuk itu Sebagai media untuk memfokuskan pikiran Padahal umat Hindu juga dalam sehari selalu berdoa Om Tuhan Siwa Tuhan Mahadewa Iswarah Paramiswarah Brahma Wisnu Carudraja Ya Tuhan Engkau adalah Siwa Engkau adalah Brahma Engkau adalah Wisnu Engkau adalah Iswara Engkau adalah Mahadewa Semua adalah dia Yang disebut dengan berbagai nama Yang disimbolkan dengan berbagai bentuk Intinya adalah dia yang satu Oleh karena pemahaman ini Maka umat Hindu Tidak pernah bertengkar Meskipun Tuhannya bentuknya beda Ada yang memuja Siwa Ada yang memuja Rama Ada yang memuja Krishna Ada yang memuja Hanuman Ada yang memuja Wisnu Tidak ada umat Hindu yang bertengkar Urusan Tuhan Siapa yang paling benar Karena mereka menyadari dengan sepenuhnya Bahwa semua Tuhan Semua bentuk Semua personifikasi Adalah dia yang satu Bila itu tentang dia yang satu Maka bagaimana kita bisa bertengkar Mana yang paling benar Demikian Saya tutup dengan Para mesan-mesanti Om Sampai Sampai Sampai